Berikut hasil pertandingan BRI Liga 1 hari ini, beserta top skor, top asis, dan jadwal pertandingan selanjutnya. Berikut hasil pertandingan BRI Liga 1 hari ini, PSM Makassar berhasil menahan imbang Persis Solo dengan skor satu sama. Gol Persis Solo dicetak oleh Irfan Jauhari menit ke-23, dan gol PSM Makassar dicetak oleh Kenzo Nambu pada menit ke-44. Kemudian Persis Kediri berhasil menahan Tuan Rumah Barito Putra dengan skor dua sama. Gol Barito Putra dicetak oleh Rafael Silva menit ke-29, gol kedua dicetak oleh Bagas Kafa menit 90 plus 8. Dan gol dari Persis Kediri dicetak oleh Renanda Silva menit ke-45 plus 2, dan gol kedua dicetak oleh Randy Juliansah menit ke-81. Kemudian Persis Tangerang berhasil mengalahkan PSS Sleman dengan skor 2-1. Gol PSS dicetak oleh Kim Kurniawan pada menit ke-31. Sedangkan gol Persis Tangerang dicetak oleh Wildan Ramdhani menit ke-37, dan Osas Saha menit ke-50. Berikut kelasemen sementara BRI Liga 1 2022-2023, Madura United menempati posisi pertama dengan 23 poin, disusul oleh PSM Makassar dengan 22 poin, dan posisi ketiga Persita dengan 22 poin. Sedangkan di posisi ke-16 ada Rans Nusantara FC dengan 9 poin, posisi ke-17 ada Barito Putra dengan 5 poin, dan dasar kelasemen ada Persis Kediri dengan 4 poin. Berikut top skor dan top asis sementara BRI Liga 1 2022-2022. Berikut top skor sementara. Berikut top asis sementara. Dan berikut jadwal selanjutnya BRI Liga 1 2022-2023. Pertandingan antara Rans Nusantara FC vs Dewa United, disiarkan pukul 16.00 WIB Left di Indosiar dan akan digelar di Stadion Pakansari. Kemudian, ada Bali United vs Persikabo, disiarkan pukul 20.30 WIB Left di Indosiar yang akan digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta.